Tradisi pesta ikan atau lebaran ikan ini digelar di kolam di desa Gemblegan, Kalikotes, Klaten, Jawa Tengah yang ditandai dengan pembunyian sirine. Ribuan warga pun langsung turun ke dalam kolam dengan berbagai alat seadanya seperti jaring ikan hingga ember. Sedikitnya 2 ton ikan berbagai jenis dan ukuran ditebar ke kolam desa untuk diperebutkan warga sebagai ungkapan syukur atas panen yang melimpah sekaligus sebagai peringatan hari jadi Kabupaten Klaten ke-215. Kegiatan ini juga dijadikan rangkaian peringatan hut kemerdekaan RI ke-74 dan untuk mempromosikan wisata di Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten dalam rangka untuk menyambut hari jadi Kabupaten Klaten yang ke-215 juga memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74 melaksanakan kegiatan pesta rakyat lebaran ikan tahun 2019. Kegiatan ini sudah kami laksanakan selama 6 tahun berturut-turut. Tentunya kegiatan ini satu tujuan kami ingin mempersatukan seluruh masyarakat Kabupaten Klaten dengan bersama-sama mencari ikan di kolam renang yang disediapkan oleh Panitia. Juga ini menjadi suatu destinasi wisata untuk Kabupaten Klaten sehingga bisa menarik para wisatawan yang ada di luar Kabupaten Klaten. Tempat itu adalah agar betul-betul masyarakat gemelikan bisa terpenuhi kebutuhan gisinya tentang ikan gitu. Karena selama ini hanya banyak mengkonsumsi ayam, tetapi untuk daging-daging, tetapi ikan laut itu jarang. Maka ini kami agendakan tiap tahun selalu ada lebaran ikan. Untuk menambah kemeriahan dan menyemarakan acara, dibagikan doorpress untuk sejumlah warga yang berhasil mendapatkan ikan dengan tanda tertentu. Warga pun menjadi sangat antusias untuk mendapatkan ikan. Selain ingin mengejar hadiah, warga pun diperbolehkan membawa ikan hasil tangkapannya untuk masak di rumah. Dari Klaten, Saiful FND, Ainews melaporkan.